Yang menarik sih, kalau kita membaca di dalam Alkitab seringkali kita tahu bahwa cerita-cerita Alkitab, narasi, event, itu seringkali atau ada beberapa yang terus kemudian membantu untuk menciptakan satu liturgi terpentu di dalam gereja. Misalnya salah satu yang jelas sekali yaitu waktu perjamuan terakhir. Itu kan satu peristiwa, lalu terus kemudian ada liturgi, yaitu liturgi kita adalah perjamuan kudus di dalam hal ini. Tetapi waktu kau sudah membaca di dalam bagian ini, dikeluaran pasal 12, ini sangat menarik karena di sini saya mengutip seorang penafsir namanya Fred Hyde, dia mengatakan kalimat seperti ini. Di sini justru liturgi ini yang presides the liberative event. Jadi di sini justru liturgi ini yang mendahului peristiwa pembebasan. Saudara waktu membaca di dalam keluaran pasal 12, ayat pertama sampai 28, saudara akan menyadari bahwa bagian-bagian ini adalah pengaturan-pengaturan liturgikal kan sebetulnya. Satu ordain, ordination, satu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang sangat berkaitan dengan bagaimana orang Israel itu harus beribadah di hadapan Tuhan. Ini satu fortis sebelum mereka nanti akan dibebaskan, lalu terus kemudian mereka akan beribadah kepada Tuhan di padang burun itu. Tetapi sekali lagi saya, seperti dikatakan Fred Hyde disini, sebetulnya mendapati bahwa di dalam cerita ini justru liturgi ini yang mendahului deliverance atau liberation yang dialami oleh Israel. Di sini bukan narasi yang membentuk liturgi, tapi justru liturgi itu yang membentuk narasi itu. Nah pembacaan ini, tafsiran liturgikal terhadap keluaran 12 ini bagi saya menarik. Dan ini tetap ada benturan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ada penulis namanya James Smith, dia menulis tentang culture liturgies. Di dalam dunia ini ada liturgi-liturgi kebudayaan. Dan ini berbenturan saya dengan liturgi Kristen. Kita waktu kecil ada lagu, bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, dan seterusnya dan seterusnya. Liturgi ya sudah ya, liturgi. Mungkin sekarang lagunya berubah ya untuk kita yang sudah dewasa. Bangun tidur, ku pegang HP, tidak lupa mengecek sosmed, dan seterusnya dan seterusnya. Liturgi kehidupan. Kalau kita membaca di dalam kehidupan orang-orang Puritan, mereka waktu bangun pertama yang ada dalam pikiran mereka. Liturgi mereka itu adalah mereka memikirkan Tuhan. Yang mereka lakukan waktu pertama itu bagaimana mereka itu mengoreksi arah hati mereka itu diperbaiki, diluruskan, diarahkan kepada Tuhan. Itu liturgi yang orang Puritan. Liturgi yang orang modern, mungkin termasuk saudara dan saya, ya itu tadi. Belum lagi liturgi-liturgi yang lain, waktu kita menghadapi di dalam dunia. Liturgi belanja, ada ceritanya lagi. Liturgi berteman, liturgi produktivitas misalnya. Saya baru adalah something, saya adalah someone kalau saya bisa produce sesuatu. Nah ini manusia atau mesin sih sebetulnya? Atau manusia jadi bangga kalau dia bisa jadi seperti mesin? Lalu di dalam liturgi produktivitas itu kita ya tentu saja jadi gelisah di dalam saat-saat seperti ini. Kita bilang contemplation, kita bilang meditation seperti ini, ini namanya pengangguran, ini namanya wasting time, ini namanya buang-buang waktu, ini namanya waktu saya habis begini saja dengan gak ada artinya. Jangan-jangan kita sudah terlalu didikte oleh liturgi produktivitas itu tadi, liturgi kerja. Yang lain mungkin liturgi shopping, liturgi gossiping, liturgi ngomong yang bukan-bukan dengan teman-teman, liturgi traveling perhaps gitu. Lalu kalau kita gak sadar saya, liturgi-liturgi itu sebenarnya sedang membentuk kita. Liturgi itu sangat powerful saya, bukan cuma sekedar liturgi doang, bukan cuma sekedar ritual mati gitu ya. Kalau setiap kali waktu kita bangun tidur, kita langsung sibuk dengan ini saya, langsung sibuk dengan ini. Lalu saudara gelisah dan sebagainya, saudara gak merenungkan firman Tuhan, kita gak berdoa. Tapi kita langsung jawabin satu persatu dan sebagainya. Lalu kita heran kenapa sepanjang hari kehidupan kita restless, anxious dan sebagainya. Ya karena kita sudah dipuasai oleh liturgi-liturgi tersebut. Ada peperangan liturgi saya disini. Culture liturgis itu ya, itu dikontraskan dengan liturgi-liturgi yang benar. Di dalam Alkitab. Di situ kita jadi sadar, kita ini jadi disoroti, kita jadi mengenal diri bahwa kita ini sebetulnya adalah apa yang kita cintai. We are what we love. Apa yang saudara dan saya cintai. Dan itu sangat ditentukan dengan keterlibatan kita di dalam liturgi-liturgi kehidupan kita. Liturgi-liturgi apa yang ada di dalam kehidupan saudara? Selamat menikmati! Terima kasih.